Otoritas Ibu Kota Nusantara mengklaim proyek Ibu Kota Negara berlimpah investor sepanjang tahun 2023. Nilai investasi tiga investor bahkan mencapai 41 triliun rupiah dan siap membangun IKN Nusantara mulai awal tahun ini. Proyek Ibu Kota Negara berlimpah investor sepanjang tahun 2023. Ada 59 investor yang berkomitmen dan menunggu surat izin prakarsa proyek SIPP dari pemerintah. Wakil Kepala Otorita Nusantara Doni Rahayu mengatakan dari jumlah tersebut tiga investor yakni PT Sumarekon Agung TBK, PT Riz Jadson Brunsfield Nusantara, korporasi CCFG, dan Korea Land and Housing Corporation sudah mendapatkan SIPP untuk membangun 15.400 hunian bagi ASN dan aparat. Dengan nilai investasi mencapai 41 triliun rupiah, adapun investasi pemerintah di IKN senilai 20 triliun rupiah tengah berjalan. Ada lokal, ada tiga perusahaan yang sudah dapat surat izin prinsip pelaksanaan ya, tapi itu nanti akan ada visibilitasadi, segala macam. Jadi ada prosesnya. Dari 59 LOI, kita sudah tiga yang kita proses maju. Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan, secara umum sektor yang diminati yakni pendidikan, infrastruktur dan utilitas, perumahan, kesehatan, perkantoran, swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah, dan teknologi. Para investor yang telah mendapatkan SIPP akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingku proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan proyek life cycle cost. Studi kelayakan meliputi kajian teknis, ekonomi, komersial, lingkungan, sosial, dan lingkungan hidup. Kalau namanya PPP, public partnership itu kan mereka juga harus membuat satu proposal ya. Proposal, membuat satu studi kelayakan, sehingga nanti kita bisa melihat apakah benar harganya masuk, kemudian kualitasnya oke, desainnya oke, segala macam. Tapi kita sudah memberikan istilahnya apa ya, ada seperti notice to proceed gitu ya. Proyek 41 triliun rupiah di IKN ini ditargetkan selesai pada tahun 2024 dan mulai beroperasi pada periode Agustus sampai Desember 2024, atau sekitar enam bulan setelah pemilihan Presiden 2024 diselenggarakan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Media Group Network.